Assalamualaikum Terima kasih Lajulah laju, perahu bidang terus melaju Lajulah laju, lajulah laju Perahu bidang terus melaju Lajulah laju, lajulah laju Perahu bidang terus melaju Lajulah laju, lajulah laju Perahu bidang terus melaju Dari gandus sampai bom baru Di seberang ulu rahu berlabuh Kita jalin harapan yang baru Patah satu seribu kan tunggu Jaka baring talang batutu Sudah terkenal sejak dahulu Kita seiring kita bersatu Jangan terbuai masa yang lalu Lajulah laju Lajulah laju Perahu bidan terus melaju 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 Lajulah laju, jajulah laju, perahu bidra terus melaju Lajulah laju, jajulah laju, perahu bidra terus melaju Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sedolor dari Mang Dayat Barusan Mangcebice nyaksikan lagu Bidar Melaju Suatu maha karya dari musisi kita Plembang Kantap kan lagunya? Karena itu kita populer ke Mangcebice, share kemana-mana Lagu ini tidak cuma bagus, tapi bawa unsur pesan-pesan budaya yang terkandung di dalamnya Ada pantun-pantunnya, kan keren? Dengar lagu ini kita tidak cuma bisa menyaksikan lagu yang bagus Tapi juga mengingatkan kita mengenai kebudayaan Bidar yang ada di Plembang Yang namanya Bidar ini zaman Mang Dayat kecil dulu ditunggu-tunggu Nian Selain pacatnya Ngob Bidar, biasanya ada Teluk Abang Sama banyak jajanan Karena lagu ini sangat spesial Pak Konyo Mang Dayat berbincang dengan penciptanya langsung dan juga sekaligus produsernya Sebenernya Cak Manunian cerita lagu ini sampai pacat dibuat Terus maksudnya Bidar Melaju itu apa? Jadi Bidar Melaju ini berangkat dari kata Bidar Bidar yang bergerak melaju Jadi ini dalam sejarahnya bahwa di Sumatera Selatan khususnya di aliran sungai Musi dan juga di hulu-hulunya Itu dulu ada dikenal perahu pencalang Perahu pencalang ini adalah perahu dari para kesultanan dulu Jadi bentuknya kecil tapi panjang Bisa muat 8-15 orang bahkan 20 orang Kemudian dalam perjalanan selanjutnya bahwa ini dilombakan akhirnya Jadi pada zaman Belanda, ulang tahun di Wilhelmina Itu pemerintah India-Belanda itu mengadakan lomba perahu Bidar Dan tradisi ini turun-temurun diadakan sampai sekarang Sampai kemerdeka akhirnya mengingat kemerdekaan Kemerdekaan gitu Jadi dijadikanlah lomba perahu Bidar Jadi memang perahu Bidar itu kalau zaman Bingen itu memang ditunggu-tunggu Ditunggu-tunggu Mawa kayak ini apa namanya, kapal zaman kecil dulu Kalau diuluan itu namanya, kenceran Kenceran Di daerah Sungai Ogan, di Tanjung Rajo itu Lomba kenceran namanya itu Artinya diuluan juga adu Adu juga Jadi memang artinya lagu ini dibuat untuk mengingat kebudayaan Bidar Nah, kalau secara spesifik lagi Tujuan atau pembuatan lagu ini bertemakan Bidar ini apa? Jadi ada filosofi di dalam lomba Bidar ini Apa filosofinya? Kebersamaan, gotong royong, dan semangat juang Nah ini yang harus kita contoh Kita ambil manfaat dari filosofi lomba Bidar ini Jadi ada kebersamaannya, gotong royong, mulai dari membuat perahunya Sampai nurun ke sungai Kemudian kebersamaan dan semangat juang dalam mendayung perahu Bidar Agar menjadi juara Itu kalau ngebut nak kompak Nak kompak, nak kompak Kekompakan itu Kalau tidak kompak kalah Nak bareng Jadi tradisi ini harus kita wariskan Kita wariskan dengan generasi-generasi muda Supaya dia tetap membangun semangat kebersamaan Tetap membangun gotong royong Tetap punya semangat juang Itu nilai-nilai yang harus kita wariskan dengan generasi-generasi muda Dan lomba Bidar ini jangan sampai hilang Jangan sampai hilang Nah karena ini tontonan yang menarik Tontonan yang menarik Dan ini merupakan salah satu tradisi yang tidak dipunyai di daerah-daerah Cuman yang punya sungai Yang punya sungai Mungkin ada di Kalimantan Nah proses pembuatannya kemarin Suka duka atau Itu kan memang kayaknya Apa namanya Etnik sekali video klipnya Nah itu apa kesulitannya Suka dukanya Jadi dalam pembuatan video klipnya Ini tidak banyak halangan-halangannya Lancar-lancar bahaya Kebetulan kita milih sungai musih Sebagai tempat romba bidar Kemudian tepian sungai musih Kemudian ada sebuah rumah yang sudah berumur 300 tahunan itu Rumah Baba Bongbuncit Bongbuncit Nah itu sangat ikonik itu Maka kita ambil sebagai tempat pengambilan video klip dari lagu Bidar Berapa lama pembuatan itu? Pembuatan klip memang seharian Ngeditnya yang lama? Ngeditnya yang lama Cuman seharian Nah itu Nah Kando Untuk sumuran Kando ya Masih energi Menciptakan lagu Memproduksi lagu Untuk memperkenalkan budaya ini Yang kita jinggok Budak-budak muda ini Sudah agak-agak Lesung Hanya yang lebih hobi ke Korea lah Nah coba ke Apola Nah coba njok pesan-pesan dulu kan Untuk generasi muda nih Harus Cak Mano Biar bisa melok semangat Kando nih Jadi aku sebagai bagian seni Punya kewajiban moral Punya kewajiban moral Tidak tertipunya gitu Akhirnya yang giloi yang dari luar Selemak-lemak apa namanya Apa namanya itu Pizza Masih lemak pempek Masih lemak model Masih lemak laksan Masih lemak laksan Nah itu Emang makanan kita nih Dan kemudian dalam lagu ini juga Aku nyebutkan namo Tangga Buntu Bombaru Kemudian Jakabaring Talang Betutu Ini namo-namo yang memang ikonik Ini di Palembang Familiar Familiar Nah Mangcebice Jadi adalah salah satu lagu Palembang Yaitu Didar Melaju Ini juga kita harus populerkan Biar Bukanlah untuk di Pelembang Baik Harus sampai keluar Pelembang Biar orang luar itu tahu Kalau di Pelembang ini Ada yang namanya Kebudayaan bidang Dilomba ketiap kenceran Setiap kenceran Tanggal 18 Agustus Sebenarnya ini objek Objek pariwisata Yang bisa dikembangkan Harus tinggal Kita mengeksplor Apa namanya Mempopulerkannya Biar orang luar itu tahu Jadi Tanggal 18 ke Pelembang lah Nonton bidang Pas ulang tahun Palembang Nah Mangcebice Mudah-mudahan Obrolan-obrolan kami ini Bisa menjadi motivasi Bisa menambah Kasanah pengetahuan cito Tentang Kota Palembang Dan Sumatera Selatan Pada umumnya Kalau ada salah-salah kata Baik dari narasi Ataupun video Kami memohon maaf Kepada Allah Kami mohon ampun Wassalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi Wabarakatuh Biar tidak terpandang Dalamnya kebu Bahagia hati Janganlah ragu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya